Intro Dibuka untuk umum asrama badan kebekayaan daerah atau BKD Teringgaleg yang ada di jalan Brigen Sutran atau di belakang Hotel Widowati dibanderol 200 ribu rupiah per malam. Pengelola memastikan jika asrama ini boleh digunakan untuk menginap keluarga. Namun pengelola tidak akan melayani sistem short time. Berdasarkan keterangan kepala badan kebekayaan daerah keobatan Teringgaleg, asrama BKD awalnya hanya diperuntukkan bagi PNS yang mengikuti pelatihan dan harus menginap. Namun saat ini kegiatan pelatihan dari masing-masing OPD sangatlah jarang, sehingga asrama BKD juga jarang termanfaatkan. Terlebih BKD juga memiliki target pendapatan asli daerah yang harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan asrama BKD harus lebih dimaksimalkan. Lebih lanjut kepala BKD Teringgaleg Eko Yunilati menyampaikan untuk memaksimalkan pemanfaatan asrama BKD. Saat ini pihaknya sudah mulai mensosialisasikan jika asrama itu dibuka untuk umum. Artinya semua orang bisa menginap di sana. Namun tamu yang datang juga akan diawasi agar tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sebetulnya asrama BKD ini awalnya kita memang diberuntukkan untuk PNS yang mengikuti pelatihan. Tapi karena selama ini untuk pelatihan-pelatihan di OPD-OPD kita juga sangat minim, sehingga kita berupaya karena ada target PAD yang harus kita penuhi juga, kita berupaya juga mensosialisasikan, mempromosikan ke masyarakat ini yang mungkin juga mau menginap di asrama kami. Jurnal kamar 19 kamar, semua juga sudah AC. Hanya memang fasilitas kami belum sama dengan di hotel, karena memang bukan hotel, karena ada asrama. Untuk target PAD, berapa untuk BKD? Untuk tahun ini kita ditarje 20 juta. 20 juta, ada target sumbangan dari penginapan itu enggak berapa persen misalnya target dalam setahun ini mungkin? Iya, 20 juta setahun. Untuk itu saja? Eko juga menambahkan, saat ini asrama BKD memiliki 19 kamar tidur. Masing-masing kamar memiliki 2 bit dengan fasilitas full AC, TV, dan kamar mandi di luar kamar. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas ruang pertemuan, juga musola. Fasilitas ruang asrama, ruang pertemuan, musola dan tempat parkir yang luas. Dan untuk harga sewanya sendiri, BKD membancerol dengan harga 200 ribu rupiah per malam. Penentuan harga itu sesuai dengan peraturan Bupati Teringgalek nomor 12 tahun 2021.